Halo halo dawee wb bro WEP channel kembali menyapamu udah ada ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Assalamualaikum Assalamualaikum oke kali ini mas web lagi mbelayang ngerti mbelayang belayangi iwir alias dolan alias ngelayap weh sokoe ora kembang orang kondiang orang belayang orang kondiangnya tapi kayak kontennya orang belayang orang ketemu bro jadi saya kali ini belayang nenggane Mas Adin deh Mas Adin sansifera bro sansifera nih pirang-pirang ke oke tapi aku orang-orang bahasan si vera bahasa pecah bahas keladi orang ini ngerti gurdulan tapi mau ngobrol orang itu nyetan ngulon akhirnya mak tuing ketemu ide untuk buat konten ini jadi anu jadi nganu nganu apa gimana eh kalah dahulu kalah pada suatu hari saya tulang ke sini dikasih Mas Adin ini kan diberi Hai dikeladi-keladi hibrid bro rasa sembarangan nah kayak lu gigi kladi tunggal lagi tapi ngak itu cwili-cwili itu bu bibitan senengnya nah ijan matur suun banget aku kayak ikeladila liani darantai aku juga dulu deh lo contohnya seperti ini nah nah kenapa saya kok eh pengen membuat konten pengen yang keladi mau ada rasa penasaran Bro Nah jadi yang tadinya juga keladikan warna pyro itu ada empat-empat jenis-empat jenis nah itu aku jual sekatabah dari sekutil itu sekutil untuk saya jempolnya sudah gede kan tadi kasusnya ditao pote lah ini oke 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 seks bro ini ini buat pote siapa si suket apa apa pote kan semeni semeni ini pote satu ini isinya empat oke, tapi tak bisa kenapa? karena lambat lawan kan semakin lama semakin besar ada empat jenis tak bisa karena slot gede ada yang penasaran satu ternyata ini empat tinggal tiga ternyata ini ya empat bro yang satu pertumbuhannya saya cuwili banget ketutup kalau liatnya tak bisa ketemu akhirnya saya penasaran loh yang lain yang tiga ini tumbuhnya besar-besar kenapa yang satu kok masih cuwili saya ajak orang ajak ajak-ajak ngigit-ngigit moe ternyata tidak bro nah ternyata tidak akhirnya kenapa saya bilang tidak ayo tunggal iya orang ajak-ajak ngosik bro iiii ngosik bro iiii ngosik lu yang dua ini lagi moto sansiwira ngosik kontes kontes neng anu kontes neng libanon karena itu ku sekopet kontes kontes sansiwira nih ini salah satunya bro iiii 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 gila bro kita nah ini ini saya pindahin saya pindahin yang satu itu masih cuwili tak kira mati ternyata bro iiii sana tunggal iii lho 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 iiii aduh aku nondang nah ternyata setelah saya ngobrol sama mas adin memang memang kecil nah terus kuncinya ketemu kok bisa mas kok bisa mas ternyata dari sekian banyak ini keladi-keladi ini kan mempunyai warna-warna yang unik bro ini warna-warna selesai jadi warna-warna semuanya indah ternyata yang memiliki warna yang sangat dominan ini hijau ini selesai dan apa ga ada yang kak hammer עota tadi dia membutuhkan zat klorofil yang begitu ekstra oke nah ini dalam menghasilkan zat warna daun ini mau chlorophyll tidak tahu apa ini chlorophyll itu apa mas? chlorophyllnya tidak bisa daun zat hijau daun ini bro tadi zat hijau daun itu fungsinya untuk mematangkan warna ini ya mas? iya nah pasti dihukumnya pokoknya mas bebi hukumnya manutipal nah karena ini tadi kalau di sini kan tak balik ya bro tak balik eh tak balik eh sih lho 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 tak bele nih bro oke oke men genah ngangguk kamera belakang lah genah bro nah ini jadi saya tuh di rumah kan dikasih ini siji ini siji terus pokoknya pernah papat karun dinah salah satunya ini lah ini yang menjadi penasaran saya itu yang ini nah yang lainnya udah segini segini loh segini leliannya saya sekutil semenit lagi bro nah ajak orang ajak dari pertumbuhan yang lain udah sekian besarnya ini ini kok teman segini lah saya itu penasaran makanya yuk saya kesini dolan ngertak nih madak apakah yang lain juga sama ternyata sama jadi itu tadi kenapa? karena ternyata keladi itu ada yang namanya zat hijau daun chlorophyll itu tadi jadi jadi meneh keladi yang memiliki warna pekat itu dia akan membutuhkan zat chlorophyll yang sangat wak ya banyak nah dan proses untuk pengembangannya ini nek yang hijau nah kalau yang hijau itu kan gak begitu karena ini dominan namanya zat hijau daun kan memang dasarnya hijau lah gampangnya ngenungi lah dia akan cepat besar tapi kalau yang warna-warna seperti ini apalagi yang ini nah ini kan warnanya lebih pekat dia akan lebih lama ternyata untuk tumbuh si daun ini bahkan sampai tukul atau tumbuh tunas lagi itu lama tumbuh daun lebar daun aja lama apalagi tumbuh tunasnya nah kenapa? karena itu tadi dia membutuhkan zat chlorophyll yang sangat banyak dan proses untuk pertumbuhan dari si daun sendiri jadi juga lebih lama dibandingkan ini wah ini aku lagi rododong sih dik bro pokoknya intinya kenapa mas kok pertumbuhannya lama karena yang ini peladi yang warnanya selain hijau yang merah-merah ini akan membutuhkan proses lama ini ini lama yang ini ini lama tapi lebih lama yang ini kenapa? ya ini warnanya aja udah lain walaupun ini merah tapi ini lebih lama lagi karena warnanya lebih mentereng nah yang lebih cepat yang ini sama yang di rumah itu juga udah besar-besar ini tunggal seduluri nah ini ini banyak nah saya ketemu akhirnya kan jadi ternyata kuncinya adalah kenapa keladi kok pertumbuhannya lamban terutama yang keladi warna yang keladi modelnya seperti ini tadi karena itu tadi terjawablah sudah karena dia membutuhkan proses untuk bertumbuh untuk mengembangkan si daun ini tadi dalam waktu yang lama jadi zat hijau daunnya membutuhkan suangat wakih nah suangat banyak berbeda dengan yang hijau ini nah ini nah caranya gimana caranya ya biar maksimal ya ini harus di kenakan sinar matahari karena yang namanya zat hijau daun itu juga akan terbentuk jika keladi itu memiliki cukup atau ya lumayan lah sinar ini tadi ya ini adalah tunggal-tunggali ini adalah saudara-saudara yang di rumah saya ini sama udah besar jadi prosesnya itu butuh lama jadi teman-teman jangan heran kok keladi apalagi keladi ini kok lamban ini yang hijau udah besar-besar ini yang ini juga tapi ada beberapa yang kecil ternyata keladi ada yang istilahnya itu dia membutuhkan zat hijau daun yang harus mumpuni untuk dia bisa tumbuh berkembang dengan sempurna oke ini ya ini keladi ini loh nah ini untuk pembibitan saja ini nah orang didual ini nanti bertak injen kesek nah ini yang cilik cilik menti buah ini jenengnya apa saksain yang penting ini hybrid itu ya oke nah itu tadi sudah terjawab kenapa ini kok pertumbuhannya lamban sekarang kita akan membahas yang lain kita akan membahas yang lain secara umum nah secara umum bagaimana caranya keladi itu agar dari yang usia kanak-kanak ini pertumbuhannya bisa lebih maksimal terus coraknya terus apa ini jenengnya ciri khasnya bisa muncul nah ini ini juga perlu nah terutama untuk apa ya jenengnya dia membutuhkan panas yang ekstra bro nah selain dengan panas matahari di tang-tangke boleh di tang-tangke apa di kenakan sinar matahari secara langsung juga boleh nah ini jadi sinar matahari itu selain untuk proses fotosintesis untuk membuat kimau klorofil kimau dia juga dibutuhkan untuk membentuk corak atau karakter ini karakter dari masing-masing keladi nah keladi kan memiliki banyak motif ada yang hijau lereng-lereng merah ada yang merah banget ada yang marun dan lain sebagainya itu ini 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 adalah menggunakan sinar matahari nah caranya nah ini kalau takut hujanan yang duri kayak seperti ini ini mas hadin menggunakan terpal plastik untuk menyaring sinar yang masuk masuk jadi tidak secara langsung ini langsung gimana mas ya gak apa-apa sih yang penting juga diamati terus kalau misal gak ada sinar mas gak ada sinar matahari bagaimana agar bisa maksimal ya ini dengan cara dikrodong disungkup hmm disungkup ya apa bahasan Indonesia nih di uap tak pindah nah ini yang dewasa jadi untuk proses untuk mengeluarkan corak-corak seperti ini nah ini itu caranya itu tadi maksimalkan dengan cahaya matahari ya boleh nah fungsinya ini mengeluarkan ini selain itu ini mungkin pengaruh ke daunnya juga jos bro tebal-tebal nah rusuh nah ini oke kita bahas yang tadi kalau gak ada cahaya matahari bisa disungkup bro disungkup di apa disungkup nah ini di uap apa ya bro ini ini sebenarnya ada rak ini atasnya rak cuman bawahnya ini di kok iya androk androk dari bro ini kayak plastik lah ini plastik ditutup mubeng di dalamnya nanti bisa digunakan untuk anundelik bro ini 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 plastik semua oke nah fungsinya untuk untuk menguap bro ini kenapa seperti ini agar tingkat kepanasan itu bisa stabil misal gak pakai sinar matahari pun insyaallah kalau dengan cara seperti ini di jenengnya di delik kayak di opola loh anggel men ya pokoknya delik kayak ini lah dengan plastik di wap lah kemana ini itu 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 juga hampir sama sistemnya dengan jika di jemur di matahari jadi keluarlah ini yang namanya motif atau trotol trotol pada daun keladi itu tadi bisa dengan cara ini bisa dengan cara matahari jadi penyinaran boleh penguapan boleh diselungkup bosot jawa jadi hampir sama fungsinya jadi untuk menjaga tingkat suhu main stabil dan lebih hangat apa kan ini pakai lah plastik ini tadi bisa lah ini silahkan dicoba jadi proses untuk tingkat pertumbuhannya juga maksimal karena tumbuhan itu diselungkup seperti ini dia akan lebih cepat proses dari tumbuh daun tumbuh akar kemudian semakin tinggi itu akan lebih cepat dibanding dengan tanaman yang misal misal seperti ini misal diginikan cuman kurang cahaya matahari itu juga akan sangat lamban lebih baik diselungkup nah ini ya diselungkup pokoknya sak unik pokoknya ini adalah hanya sharing saja apabila ada kekurangan saya itu karena semata saya memang benar-benar bukan pakar hanya mencoba menyimpulkan saja dari pengalaman pengalaman yang saya amati kan gitu oke 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 bagus oke 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 silakan dirungkupkan untuk saya ngeceh itu tadi itu hanya berdasarkan pengalaman saya saja apabila info-info berita yang kurang berarti memang dari saya yang kurang oke 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 terima kasih sudah menemani mas web dalam kontennya ngeceh ngeceh kayak manok murah apa lobet oke hari ini kita ngeceh tentang keladhiti tadi tadi ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja karena rasa penasaran saya mengamati bibit atau benih keladi pemberian mas Adil ini cilik kok orang gede-gede jodoh yang siap mati ternyata memang tidak jadi itu tadi saya tak jawab ngalor ngidul semoga teman-teman bisa mencerna bahasa saya karena bahasa saya bahasa gaduh-gaduh saya mau berani kan bahasa Indonesia secara baik dan benar ini saya terlalu sering diremidi mulai bahasanya mawut mawut oke segitu oke pokoknya simak terus keseruannya mas web dalam kontennya di kembang seputar kembang pokoknya orang kembang orang kondiang orang belayang orang kondiang bro orang belayang orang yang tak konten nah gue segera oke tak pamit undur diri WO WO WEP channel salam satu hobi orang kembang orang kondiang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh just bye bye dar dar Terima kasih.